Hei hei selamat malam, selain informasi terkini seputar lag kedua babak perbuatan final Liga Champions Eropa juga akan hadir kabar-kabar olahraga terbaru lainnya yang terjadi sepanjang hari Selasa kemarin. Saya Terry, kita simak score 7 selengkapnya. Nah harus mengalahkan FC Porto, setidaknya dengan dua gol tanpa balas, Bayern München justru harus kehilangan beberapa pemain andalannya saat menjamu FC Porto di beberapa saat lagi. Dan di partai lainnya, PSG yang sudah diperkuat kembali mesin gol, Zlatan Ibrahimovic siap menghadirkan kejutan di Camp Nou, markasnya Barcelona. Wah sedikit lagi nih pertandingannya, kita tunggu saja ya. Baiklah sejarah dunia olahraga pada tanggal 22 April pernah diwarnai oleh lahirnya regulasi short block di cabang basket agar pertandingan berjalan lebih menarik. Dan dari dunia sepak bola, 22 April 9 tahun yang lalu pernah ditandai oleh mundurnya salah satu striker terbaik di Inggris. Siapa ya? Markerus terancam masuk penjara. Dan dari dunia bulu tangkis, Hendrawan dipercaya melatih pemain nomor satu Malaysia, Li Chongwe. Wow, simak informasinya setelah komersial berikut. Jangan kemana-mana. Oke, kita kembali lagi di Sport 7. Nah, mantan bulu tangkis top Indonesia, Hendrawan, dipercaya melatih pemain andalan Malaysia, Li Chongwe. Informasi ini akan kami rangka dengan kabar tentang Liverpool yang memperpanjang kontrak Jordan Henderson dan Markerus terancam masuk penjara. Aduh, berikut News Flash selengkapnya. Seles memperpanjang kontrak Jordan Henderson, Liverpool justru terancam kehilangan pemain yang paling bersinar musim ini, Raheem Sterling. Waduh, dan juga nih, dari kota Manchester berhembus kabar, United semakin dekat mendapatkan pemain muda PSB Eindhoven, Memphis Depay. Geliat kompetisi Liga Primer Inggris kian panas. Hingga pekan ke-33 lalu, empat tim masih berpeluang meraih gelar juara. Nah, jelang kompetisi berakhir, sejumlah nama pun mencuat untuk berburu gelar pemain terbaik dan pemain muda terbaik musim 2014-2015. Siapa saja ya mereka? Mungkin ini jawabannya. Wuh, siapa ya kira-kira? Keren semua. Berbicara mengenai keren nih, gol keren Sebastian, gol Finko di pentas Major League Soccer, dan insting tajam adiknya Frank Ribery bersama Bayun Munchenby telah kami pilih untuk mengisi skill of the day malam ini. Wih, gol-golnya spek tayah. Baiklah, selanjutnya akan ada nih, Kartini-Kartini Modern yang melambungkan nama Indonesia di dunia olahraga. Ini akan hadir setelah komersial berikut, jadi please tetap di Sport 7 ya. Sesaat lagi ya, mari kita begadang nonton bola. Baiklah nih, sederet Kartini Modern yang melambungkan nama Indonesia di dunia olahraga akan menutup jumpa kita malam hari ini. Saya Teri Putri pamit undur diri, selamat menyaksikan redaksi malam, dan pastinya salam Sport 7. Bye-bye.